Pemirsa keberadaan anak jalan atau anjal di kota Jambi saat ini sudah sangat marak. Bahkan keberadaannya sangat mudah dijumpai di hampir setiap sudut kota Jambi. Pemandangan anak-anak mengamen dan meminta-minta seperti ini sudah menjadi lumrah dan umum di kota Jambi. Bahkan keberadaan mereka gamblang dijumpai hampir di setiap simpang lampu merah, khususnya di jalan-jalan protokol yang ada di dalam kota Jambi. Menarik ya, hingga saat ini belum ada satupun tindakan nyata yang dilakukan pemerintah kota Jambi. Penjabat wali kota Jambi, Sri Purwaningsi, ketika dikonfirmasi mengatakan akan mengambil langkah untuk penertiban, namun tak kunjung dilakukan. Maraknya anak jalanan di kota Jambi saat ini sebenarnya menjadi pemandangan langkah di era wali kota sebelumnya. Bahkan saat ini, anak-anak jalanan ini diduga sengaja dipekerjakan untuk mendapatkan uang. Bahkan dari salah satu akun media sosial di Jambi, Cici TV Jambi, menampilkan pengendaraan motor yang menurunkan anaknya untuk mengemis di simpang lampu merah. Kasat POPP kota Jambi, Ferry Yadi membenarkan, jika ada orang-orang yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan pribadi. Ferry Yadi mengaku saat ini tengah menyelidiki hal tersebut. Yang menjadi tempat mereka melakukan aksi, termasuk sudah kami identifikasi jam berapa mereka menurunkan, di mana titik-titiknya sudah kita dapatkan, termasuk penjemputannya, jam berapa penjemputan, setiap apa mereka menjemput. Tinggal lagi nanti ketergunaan dengan dinas sosial untuk pendidikan di lapangan. Jadi memang harus saya hati-hati, karena memang anak-anak ini kalau kita langsung turun ke jalan, dikwajar mereka lari, takut, dan itu membahayakan.